Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Terlalu mahal segini harga Saul. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United dan Chelsea. Atletico Madrid sudah menetapkan harga jual untuk Saul Nigoes di musim panas ini. Saul sudah menjadi pemain andalan Atletico Madrid dalam 5 tahun terakhir. Sang gelandang kerap tampil menonjol dan jadi pembeda untuk Los Logiblangos. Apiknya performa Saul menarik perhatian Manchester United dan Chelsea. Kedua raksasa IPL itu dilaporkan sangat tertarik untuk mendapatkan jasa sang gelandang di musim panas nanti. Dilansir Elgo Digital, United dan Chelsea bisa memboyong Saul di musim panas ini. Karena Atletico Madrid bersedia menjualnya, menurut laporan tersebut. Atletico Madrid berencana untuk menjual Saul di musim panas ini. Atletico Madrid kabarnya tengah butuh tambahan dendang di musim panas ini. Sehingga mereka berencana menjual salah satu pemain mereka yang memiliki bandrol yang besar. Itulah mengapa Atletico ingin menjual Saul yang masih terikat kontrak di Wanda Metropolitano di tahun 2026. Agar Saul cepat laku, Atletico Madrid menurunkan harga jual sang gelandang. Saul memiliki klausur rilis yang sangat besar. Yang bisa pergi dari Atletico dengan tebusan 150 juta euro. Namun, Atletico kabarnya siap menjual sang gelandang dengan bayaran 80 juta euro saja di musim panas nanti. Saul sendiri dilaporkan tertarik untuk hengkang di musim panas ini. Ia kabarnya ingin mencari tantangan baru dalam karirnya dan ia tertarik bermain di Inggris. Fabrizio Romano, Band United siap ajukan tawaran ke Sancho. United Stun melaporkan awal pekan ini bahwa mereka memperkirakan setan merah akan mengajukan tawaran untuk Sancho dalam waktu dekat. Itu tampaknya belum terjadi. Tetapi laporan itu mengklaim tawaran pembukaan mereka akan berada di kisaran 85 juta pound sterling. Karena klub Manchester ingin menghindari terulangnya musim panas lalu ketika mereka kehilangan pemain berusia 21 tahun tersebut. Berbicara di podcast Here We Go, Romano mengklaim bahwa akan ada pembaruan tentang situasi Sancho dalam beberapa hari mendatang dan mengungkapkan bahwa sikap Dortmund tetap sama. Wartawan Italia itu berkata, Dalam beberapa hari ke depan kami akan memiliki beberapa pembaruan. Saya akan mengatakan pembaruan penting untuk memahami situasinya. Tetapi saat ini, Borussia Dortmund masih berada di halaman yang sama dengan Jadul Sancho dan Erling Haaland. Mereka yakin Haaland bertahan. Hanya tawaran gila untuk memindahkan Haaland atau dia bertambah musim panas ini. Romano menambahkan bahwa pakaian Bundesliga siap untuk menjual pemain internasional Inggris. Dan Sancho masih dalam daftar target United musim panas ini. Dia juga menyarankan beberapa biaya Sancho. Dan berbicara tentang Sancho, mereka siap untuk menjualnya. Juga sebuah klub akan menawarkan sekitar 90 juta euro atau 95 juta euro. Atau setara dengan 77,4 juta ponseling atau 81,7 juta ponseling. Kata jurnalis itu. Sancho selalu ada dalam daftar Man United. Dan di hari-hari berikutnya, saya pikir kami akan memiliki beberapa pembaruan. Hasil pertandingan Spanyol vs Portugal Spanyol menjemuh Portugal dalam laga persahabatan yang digelar pada Sabtu 5 Juni 2021. Pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Berikut ulasan pertandingannya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Manchester United siap ikat Raphael Varane dengan kontrak 5 tahun. Raksasa premilik Manchester United dikabarkan telah menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun untuk backreal Madrid Raphael Varane. Varane telah menolak tawaran kontrak baru dari Real Madrid. Walau kontraknya belum akan habis dalam waktu dekat, hal itu tetap memicu spekulasi tentang masa depannya. Real Madrid pun dikabarkan sudah bersedia melepas Varane. Dan Manchester United bisa jadi bakal memboyongnya ke Old Trafford pada musim fanas ini. Kini seperti dilansir ABC, Manchester United kabarnya telah menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun kepada Varane. Meski kedua klub masih belum bersepakat soal biaya transfer. Kabarnya, kubur Real Madrid bersedia untuk melepas Varane pada musim ini. Namun sang klub pembeli harus bersedia menembus bandroh, sang back senilai 70 juta euro. Sementara itu, Varane sendiri saat ini masih belum mau dipusingkan dengan spekulasi soal masa depannya. Back 28 tahun itu ingin sepenuhnya berkonsentrasi, memperkuat Perancis di Euro 2020. Sudah bukan rahasia lagi, jika manajer oleh Gunung Soldier ingin mendatangkan sejumlah pemain pada musim panas ini. Guna membuat timnya bisa bersaing memperebutkan gelar musim depan. Soldier sempat diklaim ingin mendatangkan striker baru Old Trafford. Namun sepertinya fokus soldier kini beralih ke posisi lain. Salah satu fokus pembinaan United adalah sektor back tengah. Mantap! Lingard kembali ke timnas Euro. Lingard jangan bersedih. Sang playmaker dilaporkan bakal kembali ke timnas Inggris untuk Euro 2020. Di paruh kedua musim ini, Lingard tampil dengan istimewa bersama Wes Ham. Berkat penampilannya yang apik itu, ia masuk ke squad sementara timnas Inggris. Namun sayangnya, saat pengumah squad final Inggris untuk Euro 2020, Lingard malah tersenggol. Ia dan enam pemain lainnya harus gagal bermain di Euro nanti. Namun The Telegraph mengklaim bahwa Lingard bakar kembali ke Inggris. Ia akan ikut rombongan The Three Lions bermain di Euro 2020. Menurut laporan tersebut, ada satu slot yang kosong di timnas Inggris saat ini. Ini dikarenakan back mereka tren Alexander-Arnold mengalami cenderah baru-baru ini. Sehingga slot gate memiliki satu slot kosong di timnya. Ngingat Inggris sudah kebanyakan back kanan dan kekurangan playmaker, slot gate berencana memasukkan Lingard. Timnas Inggris sendiri masih menjalani satu uji coba lagi sebelum berangkat ke Euro. Mereka akan menghadapi uji coba melawan Rumania. Uji coba itu dijadwalkan pada tanggal 6 Juni mendatang. Setelah itu, mereka akan melakukan persiapan terakhir untuk bermain di Euro. Inggris ditunggu laga berat di pertandingan pertama Euro 2020. Mereka akan berhadapan dengan Kroasia pada tanggal 13 Juni mendatang. Terima kasih telah menonton!